Cara mengenal para wali itu, kenali Tuhan yang mencintai wali itu. Lebih mudah kenal Allah dari kenal wali. Kenal Allah, apapun yang kita bayangkan, Allah gak begitu, udah selesai. Tapi kalau kenal wali, Bang Dik, dia makan kayak Bang Dik. Dia sakit, sakit wali itu. Dia doa dan belum diijabah sekarang, diijabahnya mungkin nanti. Cuma muridnya bilang, ini kayaknya bukan wali deh. Masa dia doa belum jadi. Nabi itu berkali-kali, salallahu alaihi salam, gagal dalam perperangan atau MOU, perjuangan. Itu munafik nambah. Dan jumlah munafik sama dengan jumlah ahlul badar, tiga ratusan. Jadi ini wali Allah, ini wali syaitan. Jumlahnya sama loh. Cuma ini tiga ratusan syaitan, ini tiga ratusan kekasih. Allah, sama-sama kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad, syalallahu alaihi wassalam. Allahumma shali ala sayyidina Muhammad, wa ala alimuhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahilladzi amurana bilikhlas. Shadu an la ilaha illallah, shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidil mukhalisin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libytihi wa zurritihi jama'in. Amma ba'du Allahumma akhrijina min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi wa minas zulumat ilal anwar. Amin ya Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diizinkan Allah untuk berjumpa, bertalaki, ngaji kembali, kolbu ketemu kolbu, fisik ketemu fisik, wajah ketemu wajah, yang jauh, mungkin sinyal ketemu sinyal. Al-arwah junudun mujannadah, semua ruh itu, mereka junud, mereka seperti tentara, mujannadah yang dikumandai. maka disebutkan di hadis itu, jika mereka kenal, mereka akan saling cinta, jika mereka tidak kenal, mereka akan bertengkar. Jadi kalau ada hari ini orang tidak kenal kita, apa benci sama kita, mungkin dia belum kenal sama kita. Jadi kalau ada orang bully Bang Dik, emang Bang Dik dibully karena ngaji emas saya? Nyesel enggak? Kalau nyesel berhenti aja. Emang selama ini, kita cari pujian orang, sehingga kalau dicaci, terus mundur. Berarti, tawhidnya belum beres. Tauhid itu mengesakan, menunggalkan Allah. Bahwa saya memuji Allah, tidak hanya saat dipuji. Saya ngaji tentang Allah, tidak hanya saat saya dipuji. Tapi juga saat saya dicaci. Bahwa kita bukan hamba pujian, kita juga enggak takut dicaci. Setahu saya ada orang yang dibully, stresnya berhari-hari, sampai opnem Bang Dik. Kayaknya Bang Dik udah tahan imunnya. Udah ya? Kalau enggak, suluk lagi. Kan ada penjelasannya, siapa yang membenci mu, dialah yang terputus. Waduh. Kayak sok bener ya. Kayak kuat bener ya. Tapi saya percaya Bang Dik itu orangnya. Lurus, insya Allah. Saking lurus ya. Kadang ngomong, enggak merhatiin perasaan kita. Polos gitu. Tapi karena tahu, ini Bang Dik ngomong, kita juga enggak tersinggung. Allah musalli ala sayyidina Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad. Syukur ini tidaklah sempurna, kecuali kita menyapa selalu ruhaniah sosok yang paling terpuji, wali bermimpi. dia lagi sakit. Gurunya datang. Apa kata gurunya? Mana wiridmu itu? Jadi dia, setelah si murid ini, yang sudah jadi sheikh, sudah menjadi mursyid, sudah jadi kiai, lupa dulu diajarin satu zikir sholawat oleh gurunya yang sudah meninggal. Sholawat itu, disebut sholawat ruhiyah. Kata gurunya, Aina anta minas sholawat? Mana sholawatmu? Kok bisanya kamu tumbang karena persoalan ini? Jadi sakit ini kan macam-macam Bang Dik. Ada penyakit yang menyerang ruh, ada yang menyerang kolbu, ada yang menyerang jiwa, sakit jiwa namanya, ada yang menyerang akal, sakit otak itu orang ya, ada yang menyerang fisik. Kalau dibully netizen itu sakitnya apa Bang Dik? Sakitnya apa? Sakit ya? Emang sakit? Jujurnya Bu ya? Ya, jujur aja. Bang Dik kalau jujur, ini enggak takut. Ini demi Allah nih ya, pohon izin juga saya minta maaf. Saya tuh kalau posting, enggak pernah baca komen, jadi saya enggak pernah silakan aja. Berarti takut sama komennya. Bukan Bu ya, itu kan sampah kata-kata aja Bu ya. Oh gitu, saya udah sehuzur mau Bang Dik ya. Tapi benar juga sih Bu ya. Suatu kali, Imam Abu Hassan Al-Bahili, masih santri, didatangnya oleh tiga muridnya. Ingat-ingat namanya ya? Imam Ibn Furok, Abu Ishaq Isfara ini. Ibn Furok, Abu Ishaq Isfara ini. Ada tahu satu lagi? Abu Bakr Al-Bakillani. Tiga santri hebat ini, ini kelasnya sudah kelas murid wali. Jadi murid wali ya wali. Kalau ini bapaknya wali, nama anaknya wali emang. Wali Rojab. Abu Awliya ini. Ketika mau berangkat, ke rumah gurunya, jadi dulu itu enggak ada pesantren, jadi orang ngaji ke rumah. Saya waktu kecil juga gitu, saya ngaji ke rumah guru saya. Lalu, mereka melewati pasar. Di pasar itu, kalau bahasa anak sekarang, cuci mata. Yang ada ngotorin mata. mulai dari melihat yang buka aurat, sampai yang buka aib, mulai yang sumpah serapa, dan segala macam. Sampailah dia di depan pintu, minta izin mau masuk rumah Imam Al-Bahili. Ketika masuk, Imam Bahili bilang, kamu jangan masuk ke ruangan tengah, cukup dari ruangan depan, dan duduk di belakang tirai. orang Arab itu dulu begitu, karena biasanya di belakang tirai ada perempuan, dan segala macam. Jadi tamunya enggak melihat. Biasanya Imam Bahili keluar, ke ruang tamu, tapi sekarang dia enggak keluar ke ruang tamu. Dia duduk di ruang tengah, dan dia ngajar dari dalam. Bertanyalah hati si murid yang bertiga, kenapa guruku tidak mau memandang wajahku? Apa jawaban gurunya? Tanpa mereka nanya, dia jawab. Tapi ilmu-ilmu begini sekarang, udah gobernya di ekspos begitu. Kata gurunya, Imam Bahili, kalian baru saja mengotori mata dan batin kalian, ketika melewati pasar. Mereka biasanya enggak lewat pasar. Kok hari itu lewat pasar? Biasanya pasti melipir kemana, enggak lewat pasar. Hari itu lewat pasar, dan gurunya tahu, gurunya lihat, kok di matanya ada sesuatu. Ini kalau dibuka-buka semua, rata-rata kenanya di handphone. Serius? Kena di handphone semua ini? Ya, enggak usah dibuka lah. Rata-rata. Dan mereka datang kepada Imam Bahili, belum berhudu, langsung masuk. Sehingga, noda-noda yang dia lihat itu, masih nempel di wajahnya, di matanya. Gimana kira-kira? Untung orang begini, enggak banyak. Tapi, tiga Imam ini enggak kapok, besok datang lagi. Enggak seperti beberapa murid, yang ngomong, ah aneh enggak mau lagi ke kia yang begitu. Ntar dosa kita dibaca sama dia. Tuh. dia takut dibaca sama orang. takut aibnya ketahuan nama orang. Ini murid yang tidak sadik. Murid yang ingin kalau ketemu orang sempurna, padahal dia menyembunyikan kebusukan-kebusukan. Jadi kalau kita dikata-katain guru bang, dikirito aja. Mau jadi murid yang usul, nyampe ke Allah enggak? Dikata-katain guru, terima aja. Coba perhatikan orang-orang yang hebat hari ini, itu orang yang dulu pernah dikata-katain oleh kiainya. Dan dia terima. Dia terima. Tapi orang-orang yang enggak sukses itu, orang yang dikata-katain gurunya, orang tuanya, merobby-nya, mentor-nya, trainernya, penasehatnya, dan dia bilang, siapa lo? Kalau di pesantren, hari ini laporin aja gurunya. Hari ini begitu enggak? Orang tua. Makanya enggak ada yang jadi. Karena gurunya yang didoakan, langit dan bumi, tersinggung karena dilaporkan oleh. Kecuali gurunya jahat, enggak apa-apa. Aususwila baru oke. Tapi kalau dia cuma nampar, bilang ke gurunya, makasih Pak Guru, Pak Kiai, saya enggak tega mukul. Tapi kalau saya enggak tega begini terus, anak saya enggak jadi orang. Terima kasih. Cium tangan gurunya. Kalau perlu kasih hadiah. Begitu kami dulu dititipkan orang tua kami kepada guru-guru kami. Jadi saya pulang kalau bawa punggung yang ada X-nya, itu ayah saya bilang, tuh, rasain kamu. Mau jadi orang enggak? Jadi gitu. Kalau kita nangis, dia ambil lagi rotan. Nih, tambahin. Tapi Alhamdulillah, berkah pukulan-pukulan itu, kita tahan sekarang dipukul orang. Dipukul dengan kata-kata, dipukul dengan bulian, biasa aja Bang Dik. Yang izinin Bang Dik dibuli, Allah apa setan? Ya sudah. Bang Dik, sampah keluarnya dari tong sampah atau dari parfum? Bau sampah yang bau? Dari tong sampah. Jadi kalau kata-kata keji keluarnya dari orang-orang keji. Sudah gitu aja. Sederhana, dong. Orang mengira, mengkritik itu sama dengan mencaci. Karena jahilnya dia. Padahal mengkritik itu ingin memperbaiki. Kalau mencaci, itu sampah dikeluarin. Nah, itu bedanya. Baik, Alhamdulillah, mari kita baca solawat tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini yang dibaca. Fil arwah. Wa salli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil kulub. Wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajasad. Wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur. Al-Fatiha. Baik. Alhamdulillah, malam ini saya senang sekali. Dan saya sampaikan selamat atas wisudanya akhi fid din fil ruh. Al-Akh as-saleh as-sabir doktor falah sabirin. Falah sabirin bin haji sabirin. Namanya falah sabirin. Orangnya sabar benar. Seumur-umur, nama saya marah sekali doang. Urusan taksi. Jadi saya bilang udah bayar aja. Dia ngomong, gak bisa. Ini kemahalan. Kita tinggal dia di taksi. Marah-marah dia sama sopir taksi. Seumur-umur saya ngeliat dia marah segitu doang. Itu pun marahnya bukan sama saya. Marahnya sama siapa? Beri taksi. Kami pernah tinggal satu tahun waktu H2. Dan setiap awal bulan sampai pertengahan bulan kami lomba-lomba bayarin makan. Nraktir. Sepuluh hari terakhir kami pura-pura gak tahu siapa yang akan mau bayar. Karena duitnya sudah habis. Dan Masya Allah saya dengan Dr. Falah ini nyari guru kemana-mana pakai motorbit tuh ya. Rental lagi ya. Dan bodohnya kita kenapa gak kita beli aja dulu tuh. Terus kami bahkan kami cari ada katanya ada zawiyah mursyid di Bogor. Kita cari ke Bogor. Gak ketemu ya. Berarti gak jatah gitu. Ternyata hidup kami bukan untuk cari-cari orang-orang sekedar ahli zikir. Tapi Allah hanya mengizinkan kami ketemu ahli zikir yang banyak. Ini kan beda-beda tugas. Ternyata tugas kami bukan untuk sekedar riyadah. Tapi tugas kami yang saya lihat di perjalanan kami hidup jadi mu'allim. Jadi guru. Maka kami dipertemukan dengan guru-guru yang mu'allim yang ahli ilmu. Bahkan tidak hanya muslim non-muslim juga ada. Dan salah satu yang membuat saya kenal kitab kitab-kitab yang masih tulisan tangan kita sebut manuskrip. Ini Dr. Fala Sabirin. Jadi saya berdik meneliti manuskrip tulisan kuno yang belum dicetak sama Dr. Fala bertahun-tahun. Dan yang paling lucu nanti biar Dr. Fala yang cerita agak tiga menit saja awal perkenalan kami lewat manuskrip yang dia tulis. Fadal Dr. Fala sebelum membaca. Alhamdulillah wa syukrulillah ni'mat yang terbesar. Salah satu ni'mat yang terbesar yang saya dapatkan adalah bisa berjumpa dengan Abuya dan itu biwasi lati naskah Sultan Muhammad Aydrus Khayimuddin Al-Buthuni dan itu seingat saya dulu naskah yang saya tulis untuk skripsi dan saya tidak paham karena isinya tentang tarekat tentang tasawuf Alhamdulillah dengan satu kali duduk jalsawahida paham dari depan sampai belakang malah saya yang khawatir gitu oh jangan sampai kecapean tapi memang dari dulu saya lihat Abuya kalau sudah ketemu dengan kitab-kitab apalagi karya-karya tasawuf dia larut dan dia larut di dalamnya itulah kenangan indah pertama kali di darus sunnah di asram lantai 3 kalau tidak salah dan dikenalkan oleh sahabat kita juga Zaimul Ihsan Ustaz Zaimul Ihsan dan ini awal dan seterusnya karena al-laqoh al-laqoh yang ada dengan Abuya memang beda saya merasakan tarikan rohaninya sangat kuat memang saya orang jalanan memang saya kuliah di Uwin tapi sering mondar-mandir tanah abang maklum kami ini orang Sulawesi yang orang tuanya berdagang jadi mondar-mandirnya itu di tanah abang jadi kalau ada yang anekdot kita itu bukan jurusan Pak saya kan dirosah islamnya tapi jurusan jurusan tanah abang mana nih falah oh jurusan tanah abang eh satunya jurusan tanah abang namun alhamdulillah di akhir studi kami berkat naskah yang ada itu awal mula kami diperkenalkan dengan ilmu-ilmu kerohanian islam dan itu sangat-sangat ne'imat dan satu tamparan juga ketika waktu S2 ini juga berkat abu ya kami menulis tarikat samania di kesultanan buton itu berkat abu ya juga dan saya diledekin ini tulis tarikat tapi gak bertarekat halus tapi ngenak gitu nilkit dan ini saya rindu nilkit-nilkitnya abu ya itu sangat-sangat enak nyaman rohaninya itu bersambut gitu dan asbab beliau kami juga dulu itu disuruh ke suluk ke Sumatera bersama dengan bu ya yonal ini kebu ya amelizar suluk 40 hari dan ini berkat abu ya semuanya abu ya menitipkan kita kepada guru mursyid yang betul-betul alim sehingga tidak ada pertanyaan kok ini anak S2 kok anak S3 belajar sama yang lain gitu ini memang betul-betul abu ya tahu betul Zohiron wabatinan apa yang ada dalam diri kita dan ni'mat sangat-sangat ni'mat ketika duduk bersama paginya selalu talaki dengan kitab suhai al-bukhari bila robiyah waa 2009 dan kemarin saya baru buka bukunya saya lihat ajazani akhi falah ibn sobirin dan itu sangat tepat sekali terima kasih abu ya maulana dan saya terharu ketika disampaikan akhi fid dunya wal akhirah ini sudah cukup 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 bagi saya syukran maulana ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisanadikum al-muttasillal imam ibn Atta'iyyah as-sakandari al-hikmah al-ashira qala al-a'malu suwarun qa'imatun wa-arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha amalan itu ibarat turupa dari tubuh makhluk sedangkan ruh adalah rahasia keikhlasan yang bersemayam di dalamnya baik ini hikmah yang ke sepuluh al-hikmah al-ashira al-a'mal amalan 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 itu apa saja Bang Dik beri Quran surah sunnah ini amalan mahdoh mahdoh amalan murni sedekah haji ngaji masuk gak? masuk demo masuk gak? eh teguh dulu ada demo yang ibadah tergantung niatnya apa nih ntar dulu nih jadi mau demo mau kerja mau nulis itu masalahnya bukan di zohirnya tapi batinnya tadi Bang Dik ikut reuni gak? ikut reuni gak ya? ya sudah jadi bukan kalau yang ikut reuni gak usah merasa bangga cukup perhatikan kolbunya apakah kolbunya betul-betul tulus untuk Allah yang gak ikut gak usah nyinyir jangan-jangan kita merendahkan orang yang beda pendapat dengan kita ya kenapa sederhana aja Bang Dik amal tergantung niat niatnya apa makanya saya tanya demo jawabnya gimana? demo ibadah gak? jawabnya gimana? harus jawabnya demo ibadah gak? ya tergantung niat gitu dia lolos al-a'mal amalan-amalan itu suwarun itu surah rupa juga bisa diartikan pencitraan jadi ini sudah dekat mau bulan Februari dan bulan ini resmi kampanye bener gak? saya menyatakan bahwa saya mendukung semuanya karena mereka sepakat mengatakan pemilu damai makanya saya sepakat semuanya mengenai pilihan kita nanti apa itu rahasia saya sendiri ya bahkan istri saya juga gak tau 2019 kami aja beda tapi masih sekamar tapi tetangga saya karena beda bisa keranjang langsung Bang Dik gimana Bang Dik? 2019 bisa keranjang gak? cuma karena beda gitu ganti-ganti ganti-ganti Allah maasal al-amal suwarun jadi amal itu perbuatan itu karya itu suwarun pencitraan pencitraan kita sedang mencitrakan diri di depan siapa jadi Bang Dik kita duduk begini juga jangan-jangan pencitraan dari tadi ngomong begitu jangan-jangan pencitraan juga suwarun ini terjemahan belum masuk kata pencitraan karena baru muncul malam ini karena baru hari ini hari demo kedua bener gak? nanti saya revisi ini kan baru di baru launching ya jadi amal apapun baik amal murni ataupun amal sosial berpolitik itu amal sosial maka saya katakan wahai calon-calon presiden kalian itu sedang beramal dan itu fardu kifaya apa arti fardu kifaya? cukup satu golongan yang berbuat maka yang lain terbayarkan nah negeri ini gak boleh kosong dari pemimpin mengenai isu politik ini politik A politik C saya gak mau ikut campur karena itu bukan domen kita nanti kita bicara itu di luar majelis hikam dan tidak disiarkan semua itu semua yang kita lakukan amal apa saja dia hanya seperti pencitraan yang penting itu bukan pencitraannya saja tapi juga yang penting ikhlasnya namun guru saya ngomong begini aku lebih suka orang kaya ria daripada orang pelit kenapa jadi saya punya guru dia ngomong begitu beliau lebih suka orang kaya ria suka ngasih ngasih dan ria daripada orang pelit kenapa itu dia kan yang senang antum juga kan sama orang kaya dermawan tapi ria dengan orang pelit senangan mana dan hari ini orang-orang kaya mereka yang punya kepentingan di politik mereka main dan menyokong politik gak apa-apa banyak gerobak-gerobak yang sudah hidup walaupun cuma 2 bulan 3 bulan habis itu gerobak tidak ditinggal mendidik orang tahun hanya diberi duit tapi diberi kemampuan bikin duit tahun depan mereka bayar zakat sendiri minimal zakat fitrah dulu sebelum zakat mal maka teman-temanku saudara-saudaraku maka Allah al-akmal karya-karya yang kita buat itu dia kayak patung patung itu kalau sekedar patung ini gak bisa bergerak gak bisa naik gak ada sayap jadi energi yang membuat suatu amalan itu diangkat kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah energi ikhlas maka disebut sirril ikhlas saya boleh sebut itu energi ikhlas lalu apa makna ikhlas al-ikhlas khulus al-khalk an-qalbik hilangnya porsi makhluk dari kolbumu contoh gini Bang Dik saya berbuat saya buat klarifikasi supaya enak sama orang enak sama netizen itu syirik 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 khafi sering ngomong gini gak gak enak nanti kata orang gimana sering ngomong itu gak apa kata orang itu syirik syirik khafi dan mohon maaf hari ini orang terjebak di sosial media itu wadah-wadah untuk syirik khafi banyak sekali dan hanya Allah dan dia yang tahu kita gak boleh juga hukumi orang yang berbeda dengan kita dia syirik khafi tapi nanti lihat nanti apa kata orang kalau aku tidak jelaskan gitu ya jadi kalau kebanyakan klarifikasi itu mau kamu apa sebenarnya kamu mau cari makhluk atau ciri Allah subhanahu wa ta'ala oh murid saya gak seneng sama pendapat buya ya sudah kalau gak seneng gak seneng aja emang saya maksa juga orang sama sama saya dari dulu juga gitu udah banyak beda dan gak ada masalah yang seneng-seneng aja yang gak seneng yang gak seneng ya tapi saya sampaikan kepada antum dari awal ini berahlu sunnah itu tidak hanya masalah akidah tidak hanya masalah fitih mazhab syafi'i tidak hanya masalah tarekatmu apa tapi yang keempat man haj pergerakanmu itu penting sekali ini ini kok contoh aja ada dua habib habib A aswaja habib B aswaja tapi satu pro dengan presiden Jokowi satu bencinya bukan main dengan Jokowi sama-sama habib sama-sama akidah halus sunnah sama-sama bermazhab syafi'i sama-sama bertorikot sama-sama berserban sama-sama berjenggot kok bisa beda emang kalau ikut rasul harus ikut habib salah satunya bukan itu ijtihad politik ijtihad politik man haj rohani itu sama tapi kita boleh beda dalam ijtihad politik itu kalau orang ngerti seperti saya ahlu sunnah saya kunut antum gak kunut masih ahlu sunnah kayak gak kunut masih masih gak masih saya ahlu sunnah bangdik ahlu sunnah bangdik itu kalau baca solawat pakai sayidina gak Allah mas'u'ala sayidina ya kalau kita saya gak pakai sayidina saya masih ahlu sunnah gak ya maka man haj mazhab syafi'i akidah ketika kita beda cara ibadah cara berfikir itu tidak membuat kita beda akidah dan beda mazhab padahal masih satu mazhab loh bangdik masih satu mazhab kalau orang faham bab tasawuf sama-sama bermanhad tasawuf imam naqsabadi khalidi cabangnya mekkah itu namanya abdullah afandi ya atau suliman karimi ismail menang kabui beda jalur sama-sama naqsabandi tapi di torikot naqsabandiah saya tidak ada whirling sedangkan di bangdik dan bangdo datuk dodo itu ada whirlingnya di kami itu dilarang keras sedangkan di bangdik itu dibolehkan ini contoh ini contoh aja kita masih sama-sama torikot ahli sunnah gak masih maka yang keempat ini teman-teman ini yang paling penting sekali ini sudah mendekati akhir zaman bahkan kita sudah di dalam akhir zaman gak cukup hanya tiga tiga ini sudah modal bagus tapi antum harus punya yang keempat karena ini yang nabi sallallahu sallam katakan nanti di akhir zaman akan ada min khilafah alamin hajin nubuah jangan salah kan ada ustadz yang membela khilafah dikira saya gak membela khilafah saya mencita-citakan khilafah tapi khilafah yang kita cita-citakan beda dengan khilafah yang dia cita-citakan dia membela khilafah tapi dia mengatakan Pancasila tohut berarti dia salah konsep dia gak ngerti yang bikin Pancasila itu santri ulama kiyai makanya nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa tohut gak tohut itu sesembahan selain Allah menurantum orang pintar apa bodoh yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu syirik itu orang gu habis ketemu orang Jawa begitu karena tiap hari ketemu orang Jawa soalnya ya istri aku orang Jawa mas gimana bang ada orang ngomong Pancasila tohut tohut itu sesembahan selain Allah padahal Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa antum cari semua negara yang ada di dunia mana yang rukun pertama dari ideologi mereka itu ketuhanan yang Maha Esa cuma Indonesia Saudi aja enggak Saudi beda kalimatnya kan untuk khilafah alam saya menyimpulkan berkat bimbingan guru-guru kita harokah pergerakan akhir zaman itu ideologinya mesti ideologi rohiyah apapun namanya yang penting rohiyah dalam ahli sunnah wala jamaah jadi walaupun kita beda pergerakan NU beda mama dia masih ahli sunnah enggak masih baru muncul 87 yang bela palestin fatah dari tahun 60an dan saya enggak pro dengan simbol itu saya pro mereka sebagai pejuang palestin yang penting mau ada hamas mau ada fatah mau enggak ada mereka saya cinta palestin saya cinta tanah suci al-quds mereka enggak mau terima cuma karena saya enggak satu ideologi dengan hamas saya aja beda ada beda dikit sama NU tapi saya cinta NU dan Muhammad mana ada orang NU itu bertarekat bertarekat saya bertarekat orang NU asyari saya asyari orang NU masyafi saya syafi orang NU apa lain sama guru saya juga banyak NU tapi saya guru juga ada Muhammad dan saya cinta mereka semua gitu dan saya cinta palestin maka aneh sampaikan perantum ini biar clear setelah ini kita enggak bahas tentang itu lagi karena masih banyak yang nanya saya membela palestin cinta palestin paham saya cinta fatah sebalik cuma pro fatah tidak menunggu mendorakan majemuk kita juga kemudian satu suara Allah menangkan palestin itu aja yang saya doakan itu yang gak nyampe ke mereka karena saya tidak berideologi hijzbud tahrir seperti ustadz fulan itu dan saya tidak ikhar muslimin seperti ustadz fulan yang satu lagi emang bagi antum rumit emang ikhar muslimin dan hijzbud tahrir itu sudah ada di zaman rasulullah kan belum ada yang penting kan kita sama-sama ikut rasulullah sallallahu alaihi wassalam jangan kira bertasawuf itu gak ada pergerakannya kita ada pergerakan ribat nuraniah ini salah satu pergerakannya tapi ini orang gak mesti masuk ribat makanya mohon maaf torikot yang kami ajarkan di ribat saya tidak perkenankan kepada orang yang saya ijazahkan dan semua mursid-mursid yang ada disini untuk mengajarkan torikot yang kami ajarkan disini ketika di satu kota masih ada satu kampung masih ada mursid yang lain kita gak ajarin itu adab yang kami terima maka kita gak akan ambil lapak torikot orang lain gak bakal bagi kami torikot torikot kami yang paling penting itu ngaji bukan berarti kalau ngomong ngaji terus gak bertorekot enggak itu salah keliru ya kelir teman-teman ya jadi gak usah khawatir lagi antum ngomong palestin kan baru sekarang saya ngomong dari tahun kapan tahun jebot baru donasi 2 ribu seribu seratus ribu sejuta sekian juta udah ngerasa jadi pembela pejuang tunggu perjuangan kita belum selesai masih panjang ke sana baru beda dikit dah seling benci-benci gimana antum nanti menjadi orang yang seling cinta dalam rahmatnya Allah kita seling benci-benci dan mohon maaf orang yang bully saya saya gak benci dia bang dan saya fatihan tiap hari bukan saya bacain doa hancuran enggak saya doain ya Allah orang yang membenci saya itu dia hanya membenci salah persepsi di pikiran dia itu aja beres tau ya makanya kita gak sedih-sedih juga bang biasa aja saya cuma sedih satu aja orang kok gak buka pikirannya orang kok emosi kalau udah masuk gerakan ruhiyah gak orang muji orang nyaci sama aja jadi harakah ruhiyah pergerakan rohani antum dipuji antum dicaci sama karena itu semuanya makhluk kita al-ikhlas antara al-khalik yang kamu lihat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala selama masih ada gak enakan ini gak enakin galau mikirin komentar orang mohon maaf kualitas ikhlasmu belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi boleh saya sebut suku suhudil khalqi anil kalb gugurnya pandangan makhluk rasa-rasa diomongin makhluk dilihan makhluk dari kolbumu barulah engkau menduduki hadrah al-ikhlas ya keikhlasan insya insyaallah lalu teman-teman semua al-ikhlas itu wah lebih suhid apa kurang suhid apa wirid al-ikhlas wirid al-ikhlas itu dua aja la ilaha Allah ama iya kena abudu wa iya kena setahil jadi mulai wirid kan baca la ilaha illallah jadikan wirid pagi tadi wirid asas nanti teman-teman bedanya kitab ini buku ini terjemahan ini ini insyaallah semua buku saya tidak pernah saya ambil satu persen pun semuanya untuk bangun surau ya jadi antum kalau beli jangan harganya seratus satu buku kalau bisa sejuta ya kenapa karena saya sangat tidak enak untuk mohon maaf ngemis-ngemis dan minta-minta pantangan dari guru saya dulu adalah jangan minta-minta kecuali orang yang sudah kamu kenal dan dia kenal kamu orang kita kenal dia tapi dia belum kenal kita ini masalah juga kalau kita minta sebenarnya dalam adab rohani ya teman-teman adab rohani antah kamu dan hartamu milik ayah andamu ayah itu ada dua kata imam syarami al-ab al-ruhi wal-ab al-jasadi ya saya tambahkan satu al-ab al-nuri ada tiga ayah anda ayah jasad biologis lewat pernikahan ayah kemursi dan tarikot dan ayah rohani yaitu rasulullah s.a.w dan nanti di akhir zaman orang yang beliau sebut ismuhu ismi yaitu pewaris mutlaknya sayyidina al-mahdi khalifatillah jadi ayah rohani ini tiga itu apa kata nabi kamu dan apa yang kamu punya miliknya sayyidina abakar faham itu maka semua hartanya dikasih ke nabi s.a.w umar r.a.w faham itu memberikan itu kepada nabi s.a.w walaik separuh dulu kita karena belum sanggup amat kepada guru kita ngasih berapalah karena kita masih punya anak punya istri punya tanggungan yaudah mulai berbagi dan saya sampaikan mohon maaf kepada para istri ini punya istri kan kalau suaminya berbagi dengan orang tua jangan dilarang malah ingetin bang mas udah berbagi belum untuk orang tuamu udah berbagi belum untuk saudaramu udah berbagi belum untuk gurumu gitu ini ya mana para istri-istri ya kalau punya suami gitu ya ngomong ke suaminya jangan malah ngomong gini mas kita punya anak loh teranak kita makan apa ya gitu ya kamu dan apa yang kamu punya itu sebenarnya punya ayahmu cuma rasulullah pernah minta gak kau bakar enggak kau bakar aja yang bawa dia sudah faham ya Serina Umar dia bawa separuh Serina Usman dia bawa sepertiga Serina Ali gak punya badannya jiwanya dibawa untuk Nabi sallallahu alaihi itulah asbabnya kenapa Serina Ali gak pernah poligami waktu Fatima itu cara beliau menyerahkan yang dia punya melalui Sayyidah Fatima untuk Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu setelah meninggal Sayyidah Fatima kan langsung istrinya banyak mungkin Bagdik ikutin amalan itu kali ya stop dulu bahas-bahas begitu Bagdik kalau kotornya di depan sini gampang gak bersihnya ya tapi kalau kotornya di dalam paham maksudnya jika kotornya di seakhir bersihkannya mudah jika sakitnya fisik dokternya banyak tapi kalau sakitnya jantung apakah semua dokter sanggup kalau yang sakit kolbunya apakah semua kiai sanggup enggak maka membersihkan yang di dalam mesti orang yang sudah pernah masuk ke dalam karena membersihkan di dalam itu beda dengan yang di luar rumitnya bukan main kalau jantungnya penyumbatan dipasang ring sekarang begitu kan kalau dukun-dukun kampung kan dulu gak pakai ring dulu pakai jamu aja sehat-sehat juga tapi zaman sekarang karena serba cepat langsung selesai itu betul langsung wancar dia dan itu gak mudah coba tanya bangdik teman-temannya yang pasang ring mudah apa gampang apa sulit udah pasang berapa bang satu wajahmu kok gak ngeliatkan ada ringnya bang semoga sehat-sehat selalu oh istrinya dokter lupa istrinya dokter ya kalau ini bang bang dik ini nyuci sendiri apa dicuciin tuh baju aja dicuciin masa kalau kalau gak ada yang nyuci sendiri gak bisa pikiran gak bisa dicuci sendiri ini dokter 12 tahun sekolah dari SD SMP SMA 12 tahun sekolah eh lebih ya mau ketawa S1 24 tahun S2 2 tahun setengah S3 ubu aja tahunnya 2000 berapa mulainya baru 11 selesai 2023 kan keren bener tuh jurusan tanah abang itu bener itu bisa selesai itu udah keren kali hebat sekali bener-bener sabar belum dulu itu gak keren kalau orang S3 itu cuma 3 tahun yang lama itu kata senior saya di kampus dokter Abdul Muxid Gozali kata dia saya ini dokter 10 tahun itu yang keren sepertinya dokter Valah ini mengikut jalan beliau yang keren itu selesai barakallofik itu untuk bisa baca kitab sekolahnya berapa tahun berarti kalau dihitung berapa tahun dari SD sampai selesai berapa itu 30 tahun ya Rob 30 tahun ya dengan SD itu bahasanya kitab bang bang dik pernah nyantri gak artis jadi ustad ini kan jadi ustad mohon maaf dulu saya ngaji ngaji apa santren gila alibata itu tapi begitu baru ngaji baru pengampus setelah itu saya gak ngaji lagi kira-kira kalau artis begini jadi ustad dia bisa baca kitab begini gak jadi wajar gak kalau wawasan mohon maaf ex-artis jadi ustad itu ya terbatas yang ditonton di youtube dan buku terjemahan ini mohon maaf aku clear aja harus diomongin maaf bukan lagi ngomongin bandik saya paham jadi wirid ikhlas itu apa la ilaha obat itu ada yang dibeli di warung ada yang diambil dari apotek ngambil dari apotek ada yang resep dokter ada yang beli-beli aja mana yang ampuh resep dokter betapa tidak adilnya manusia untuk badannya dia resepkan dengan dokter dengan ahli untuk kolbunya dia tidak pakai resep untuk kotaknya dia gak pakai resep ya saya mah ngaji-ngaji sendiri aja Quran langsung saja ke Quran gak usah lewat ustad ustad tuh banyak pikirannya banyak alirannya langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah banyak gak begitu hari ini ternyata baca buku terjemahan terjemahan itu yang nulis manusia atau bukan di saat dia baca terjemahan ini antum nih baca terjemahan maka yang baca terjemahan mengikut pemahaman si penerjemah bukan mengikuti Quran dan Sunnah ini perhatikan yang paling lucu si ex itu juga ex artis itu apa kata dia gak usah ikut ustad gak usah ikut mazhab langsung saja kepada Imam Bukhari aduh saya tambah bingung tuh karena kita 4 tahun katam Bukhari itu gak paham-paham amat sampai saya ngaji lagi ulang lagi kataman lagi baru agak mulai faham baru berani buka majlis Sohaib Bukhari pakai bahasa Arab baru berani jadi setelah katam kali ulang lagi ulang lagi ulang lagi kira-kira begitu baca ini lagi baca ini lagi terus dia bilang cukup baca Sohaib Bukhari kira-kira kalau teman Bangdik itu ngomong begitu dia baca Sohaib Bukhari yang Arabnya itu terjemahannya terjemahan ya antum hitung sendirilah kualitas keustadannya ini kenapa saya pahit-pahit ngomong begitu ini akhir zaman kata Nabi SAW biar kita tahu diri biar kita tahu diri biar antum kalau dengerin juga paham Allah tidak ngambil ilmu itu Bangdik digeplak kepalanya terus hapalanya hilang lima jus gitu emang gak ada pahlatnya ustadz juga gak begitu terus gimana Allah ambil dengan cara mengambil jawanya ulama mati ulama itu maka matilah sumur ilmu samudera ilmu saya gak tahu lagi sebutannya mati sudah mata air ilmu mati jadi ketika ulama mati sumber mata air ilmu mati apa kata Nabi SAW yang meninggal guru-guru kita maka orang-orang mengambil mencari gurunya pemimpin agamanya orang-orang yang juhala ini Nabi yang ngomong bukan bahasa saya ini istilah nabawi istilah kenabian juhala berarti orang yang tidak mengerti orang yang jahil gak pernah ngaji gak bersanat gak berguru gak bisa memahami tafsir dengan baik tidak mampu memahami syarah dengan detail lalu dia berfatwa mereka keliru lalu mereka ajak orang untuk ikut keliru tapi karena mereka mungkin punya kemasyuran segala macam mereka merasa benar dan ini sudah terjadi sudah terjadi maka jamin jaminannya apa jaminan tenang ini pegang ini hadis bukhari senantiasa muncul di umatku ta'ifah satu kelompok kecil bukan besar yang berani menzahirkan al-haq yang berani tolong menolong untuk mencapai al-haq kebenaran mereka tidak merasa benar mereka berusaha mencapai kebenaran cuma ta'ifah selebihnya silent majority selebihnya dim sukut apa kata orang takut sesat takut salah takut dibuli sedangkan ta'ifah ini gak takut apa-apa dan saya berdoa awal denger hadis ini langsung saya doa jadikan aku dan saudara-saudaraku bagian dari kelompok itu amin al-fatihah dan di ujung hadis dikatakan hatta ya'tia amurullah mereka akan senantiasa berusaha menzahirkan memperjuangkan al-haq tanpa merasa diri mereka al-haq mereka berusaha mencapai al-haq tapi tidak merasa memiliki al-haq Allah itu terlalu besar untuk bisa diliputi kebenarannya kita hanya berusaha untuk berlindung di bawah kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala maka ciri-ciri kelompok yang ta'ifah itu tidak merasa paling benar tapi mereka mengatakan kami sedang berusaha mencapai kebenaran jika kami mati di tengah perjuangan insya Allah kami mati dalam berjuang jihad visabilillah jihad visabilah terberat itu bukan walan musuh yang kafir jihad visabilah yang paling berat itu melawan kebodohan dikelangan sesama muslim itu sendiri itu paling sulit paling sulit barangkali itu juga yang disebut pokramator kita Soekarno dulu musuh kita Londo kafir Jepang sekarang musuh kita sesama sesama ideologi dan Soekarno meninggal mempertahankan ideologinya yang antum melihat itu semuanya korban beliau karena beliau itu menggabungkan filsafat ideologi yang bertentangan tapi di kepala Soekarno jadi satu baiknya coba nasakom rumit saya juga rumit mikirin dia tapi di Soekarno mudah nasionalis sosialis komunis agamanya mana agama jadi ketika orang datang mengkritisi Soekarno untuk berhenti jangan kempanyakan lagi apa kata beliau saya sudah proklamasi deklarasikan ini di banyak negara makanya beliau buat gerakan non-block gerakan beliau itu nasakom bukan komunis beliau itu juga nasionalis murni juga bukan religius murni dia gabungan itu karena bagi Soekarno semua ilmu dari Allah ilmu yang diserap oleh karma itu dari Allah bukan cuma dia terjemahkan jadilah sosialis komunis ya diterjemahkan dia kekeliruan dia itu urusan dia tapi ilmunya sumbernya dimana adakah ilmu berasal dari selain Allah berarti ada Tuhan selain Allah ilmu yang didapat oleh orang-orang nasionalis nasionalis itu hubbul watan cinta negeri cinta nasionalis cinta negeri itu dari Allah juga karena ada hadisnya walaupun hadis ini dido'ifkan oleh banyak ulama tapi ulama kita pendiri baksa ini hadratu Syekh Syekh Masyari menggunakan itu hubbul watan minal iman ya cinta negeri bagian dari iman itu kalimat apresiasi tertinggi itu jadi boleh katakan itu bukan sebagai hadis itu sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab sekarang kalau negeri kita konflik kita bisa pengajian gak mantap bisa sholat dengan nyaman gak lagi sholat gak bisa makin ini harus disyukuri dan lain sebagainya teman-teman maka ambillah obat dari penyakit diri penyakit kerohani dari ahlinya resep penyakit jantung diminta ke dokter umum beda gak hasilnya jadi kalau minta penyakit penyakit jantung ke siapa spesialis sakit jantung atau ngambilnya ke spesialis paru nyambung gak gak nyambung maksud saya begitu khuzul ilm min ahli ambil ilmu dari ahlinya dan saya mengatakan teman-teman saya tidak ahli semua ilmu namun guru-guru kita ahli maka kita bersandar dengan sanat-sanat dengan guru-guru kita insyaallah mereka garansi kebenaran yang sedang kita dalami lalu obat kedua iya kana budu wa iya kan astaid secara bahasa arab jika objek ditaruh di depan maka maknanya menjadi serius benar-benar jadi iya harusnya begini bacanya na'buduka iya kan na'bud wa iya kan aslinya gimana na'buduka wa nas ta'inuka asalnya begitu kaknya itu ditaruh di depan lalu ditambahkan iya hanya kepada terjemahnya begitu harusnya manakah engkau atau kepada engkau terjemahan asalnya begitu kepada engkau ya Allah kami menyembah kepada engkau ya Allah kami minta tolong tapi karena dia ditaruh di depan orang arab itu ini bedanya dengan bahasa indonesia dan bahasa bahasa yang ada di dunia jika objek kami menyembah engkau kami subjek predikat menyembah objeknya Allah Allah Allahnya taruh di depan kepada engkau maka maknanya dikhususkan lilhasr namanya dibatasi hanya kepada Allah kami menyembah dan Allah itu disini dimasukkan namanya ke dalam nama yang zahir nama mukhotab yaitu ka engkau maka ka itu salah satu nama Allah domir mutasil atau munfasil mutasil atau munfasil iya ka mutasil apa oke bu ya engkau maka teman-teman ka antahuwa itu salah satu nama Allah dalam bahasa Arab dan bahasa manapun kata ganti dia dia itu hanya boleh digunakan setelah menyebutkan nama yang zahir contoh bangdik adalah seorang putra sunda titik dia sekarang tinggal di tangsa dia itu kalimat kedua benar gak tapi kalau disebut dia untuk Allah Allah taruh di depan kul katakan wahai Ahmad wahai Muhammad huwa dia bukan Allah dulu huwa allahu atau allahu huwa huwa apa arti huwa dia dia lah Allah dia itulah Allah maka dia huwa dalam bahasa Arab untuk Allah bukan kata ganti tapi isim zahir nama yang jelas oleh karenanya salah satu nama Allah adalah hu silahkan buka hijib 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 nasur hijib yang lain itu para imam kita berdoa yahoo yahoo coba baca sama yahoo 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 bukan hu hu ada merindingnya kan tadi kalau bacanya dari dalam itu merinding karena itu nama Allah subhanahu wa ta'ala sama orang ban Israel dulu saya gak ada urusan sama Yahudi sekarang ban Israel dulu mereka sebut yahweh yahoo asalnya sama asalnya sama ya jadi kalau nanti ada ulama kita zikir yahoo jangan bilang bid'ah ya antum bilang bid'ah berarti gak nyambung sanat ilmunya kepada imam-imam imam shazli imam rifai itu imam ahlu sunnah semua imam ahlu sunnah semua terus gimana kalau ada ustadz mengatakan bid'ah saya husnuzon mungkin dia membaca buku yang kontra tidak membaca buku yang pro kita husnuzon saja kepada beliau-beliau itu selama gak ingkar aja kalau ingkar muskilah sudah maka iya kana'budu hanya kepada engkau ya Allah aku mempersembahkan kehambaanku kehambaan itu gimana bangli aku ini budakmu ya Allah budak mau-mau sendiri atau maunya tuannya hari ini orang maunya sendiri gimana dia betul-betul mengatakan iya itu puncaknya tapi tarikahnya iya kana'budu wa iya kanestain jadi yang dicapai di iya kana'budu kul huwallahu ahad itu yang dicapai ya wallahu a'lam bis saw lanjut gimana tanya dulu monggo luar biasa Buya penjelasannya pertama Buya penuh dengan semangat tidak terlihat Buya lemah karena hujatan hujatan tidak penting juga dan saya jadi makin tahu ini sebenarnya cari guru itu yang benar-benar gak penting pencitraan niatnya tulus gak berdasarkan banyakan-banyakan follower bahkan mohon izin di depan orangnya ya Buya itu gak pernah main hp ya dihubungi hari ini dibalas tahun depan ya apa dia facebook gak punya terus jadi saya makin tahu nih guru sejati itu seperti apa jangan ketipu saya oh amane juga jadi saya baru belajar alihkam ini umur lima puluhan beliau 18 ini 7 tahun terus saya mengenal beliau kalau beliau tadi sudah ngasih 3 menit saya ngasih 3 menit ajalah berjumpaan saya dengan Buya Razin istri saya nonton youtube dia bilang ini ustad bagus banget ya saya lewat dari kamar mandi saya lewatin aja saya gak tonton wajahnya saya hanya mendengar suaranya saja langsung terbersih dia kekasih Allah ini demia Allah demia Rasulullah kalau sampai saya hari ini duduk disini kemarin saya di rumah sakit saya cuma minta maulah yang penting saya hari ini sehat udah minum obat berapa kali udah disuntik fotonya ada saya share juga ke Gus Gus saya gak bisa nemenin Gus untuk hari ini aja jadi saya yakin teman-teman datang kesini juga dengan jeripan saya dengan kesulitan mudah-mudahan hari ke depan tidak akan mengurangi walaupun cuma hujan yang turun ya jadi terima kasih Buya ini ada pertanyaan mungkin gak jauh dari apa yang saya bicarakan ya sekali lagi guru sejati itu gak banyak banyakan follower baik ada pertanyaan online dari Muhammad Jamaluddin Akbar dari Agam Sumatera Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abuya berbicara tentang ulama bahwa syarat keulamaan itu sebenarnya adalah khas syiah takut atau segang kepada Allah ulama inilah yang patut diikuti mereka tidak takut dunia tidak takut dihina tidak jumawa dan bangga ketika dipuji bagaimana tips kita untuk mengetahui siapa dan dimana mereka di segar kita Abuya terima kasih bagaimana cara mengetahui ulama sejati itu ya itu surat fatir innama yakshallah min ibadihil ulama yang takut kepada Allah itu cuma ulama cara mengenal para wali itu kenali Tuhan yang mencintai wali itu lebih mudah kenal Allah dari kenal wali kenal Allah apapun yang kita bayangkan Allah gak begitu udah selesai tapi kalau kenal wali bang dik dia makan kayak bang dik dia sakit sakit wali itu dia doa dan belum diijabah sekarang diijabahnya mungkin nanti cuma muridnya bilang ini kayaknya bukan wali masa dia doa belum jadi nabi itu berkali-kali salallahu alaihi salam gagal dalam perperangan atau MOU perjuangan itu munafik nambah dan jumlah munafik sama dengan jumlah ahlul badar tiga ratusan jadi ini wali Allah ini wali syaitan jumlahnya sama cuma ini tiga ratusan kan syaitan ini tiga ratusan kekasih Allah sama-sama kekasih yang rumit itu kenapa jangan mengenal wali dengan kesaktian dengan banyak baca kitab dengan banyak follower banyak orang yang muji tapi kenali wali dengan sang zat yang mengangkat wali itu kenapa kalau antum mengenali wali dari ciri-ciri kecil misalnya ini masa bangdik itu sesat dia kan sholat jamaah mulu kalau jamaah kewarid jamaah terus kalau orangnya banyak enggak 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 begitu masa dia sesat dia kemarin bicara tentang keramat dan itu terjadi syaitan juga bisa begitu maka mengenal wali bukan dengan juzi dengan bukan dengan peristiwa kejadian kenali sang wali dengan zat yang yang mengangkat dia jadi wali makanya kalimat ulama disitu dibelaka yang depannya Allah kenalilah Allah itu dulu nanti dengan kenalnya kepada Allah Allah akan ilhamkan kepada kolmumu untuk mengenal siapa yang min ibadihil ulama a'rifillaha sayu'arrifuka awliyahu insya Allah kenalilah dia Allah nanti dia akan membimbingmu mengenal kekasih-kekasihnya ya wali salah bisa salah bangdik nanti ketemu wali ngutang enggak bayar-bayar bukan dia enggak mau bayar dia belum sanggup bayar nabi s.a.w. meninggal itu masih ngadein baju zirah perangnya ke Yahudi itu lihat nabi bermuamalah dengan Yahudi karena waktu itu bukan musim perang kalau musim perang nabi boykot produk Yahudi tapi ketika nabi mau wafat itu dengan Yahudi sudah normalisasi maka nabi kembali menggadaikan baju zirah perangnya antum coba lihat di semua hadis yang sahih siapa yang menebusnya ketika Serena Ali sudah berduit nabi sudah wafat s.a.w. mantunya Serena Ali menebus itu menebus itu belakangan semua raja-raja islam dari khilafah Abbas Ya Umayyah bahkan dari zaman dari hulagukan yang mereka mongol itu mereka tahu pakaian-pakaian tongkat-tongkat pedang-pedang zirah baju perang apa namanya sorban perang itu namanya migfar itu diperbutkan mereka bayar berribu-ribu dinar padahal mereka gak percaya sama Allah tapi percaya ini dipakai orang suci Serena Khalid Ibn Al-Walid dia punya migfar apa namanya serban untuk perang disitu dia masukkan beberapa rambut baginda Nabi Muhammad ketika migfarnya jatuh disuruh semua prajuritnya cari kenapa saya tidak pernah memakai migfar itu kecuali aku mengerahkan musuh itu cuma rambut Nabi jadi gak ada apa-apanya sunggokong jadi kenali Allah lewat apa kenal Allah kenali lewat nama-namanya ini coba untuk melihat Allah itu Alim Alim Maha berilmu oke ini masih sulit orang berilmu banyak apa sifat-sifat yang khas yang sifat itu Allah turunkan ke walinya yang paling sering disebut Quran apa Bismillahirrahmanirrahim mau kenal wali mau kenal wali maka dia sejelas nama Rahman Rahim orang yang kenal rahasia Rahman Rahim saya arifun wali kama ya arifu abna ahu dia akan kenal si wali seperti dia kenal anaknya kembar apa bedanya tapi mesti kenal dulu Ar-Rahman Ar-Rahim nah nanti ada materi kalau surau sudah jadi doakan cepatnya ya surau sudah jadi kita buat satu majlis dalam setiap minggu nanti saya sudah jarang keluar masih keluar paling cuma tiga kali dua kali sebulan selebihnya banyak disini paling banyak disini insyaallah bersama nanti Buya Zul Asfi nanti kita buatkan rumah untuk Buya Zul Asfi Buya Aldomi Buya Yunal mau dibuatin gak untuk mursid ada satu lagi guru saya jadi mursid umur 18 saya ketuaan umur 27 baru diangkat baru diijazahkan mutlak kerjanya udah dari umur 18 jadi kerja mursid itu saya disuruh guru saya dari umur 18 tapi gak diijazahkan ditahan terus sampai 11 tahun baru dikasih berarti sekarang umur saya 37 udah berapa tahun megang dari umur 18 dari umur 18 ngitungnya karena nyuruh talkin orang pertama umur 18 makanya Buya Zul Asfi dulu maksain saya untuk nalkin dia umur saya umur 20 dia dateng ke kamar di pesantren kayaknya dia melihat ijazah saya lupa itu ada ijazah atau apa terus bilang talkinin aneh dong enggak ya bener ini yang saya khawatirkan orang talkin itu cuma satu hijab pertemanan hijab persaudaraan ternyata Alhamdulillah Buya Asfi Buya Falah Buya Aldomi Buya Yunal lolos disitu termasuk Buya Murusal ini ini filosof jangan macam-macam ini kakak kelas saya kakak kelas di filosofat bayangkan hijab adek kelas saya adek kelasnya dia kakak kelas tahun berapa masuk kampusnya ada tahun 2000 4 tahun di atas saya baru masuk kuliah dia udah tamat cuma dia ngomong panjang lebar waktu itu di depan asama putri saya jawabnya cuma satu aja beliau yang ingat maka sampai hari ini dikenang-kenang terus dan itu bukan Arauz yang jawab itu Nur Nabi yang melimpah saya kebagian jadi dia bukan kagum ke saya waktu itu tapi kagum kepada Nur Nabi Muhammad jadi ilmu itu bukan ilmu saya ilmu itu ilmu Allah ilmu baginda Nabi Muhammad s.a.w. apalagi Bang ada pertanyaan lagi ada kita baca Al-Fatihah dulu buat guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dirimpahkan ilmu dan ilmunya itu mau diajarkan kepada kita semua Al-Fatihah Amin 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 Bu ya masih ingat pertemuan pertama kita ya Bu ya jadi ketika saya bilang ini suara kekasih Allah saya bilang mesri saya nanti malam saya pasti ketemu dia jam satu malam tiba-tiba orang berdiri semua Bu ya datang diciumin saya pembiat wajahnya kan lah ini dia orang yang di youtube saya langsung yakin kalau ini guru saya jadi saya gak gentar Bu ya walaupun Bu ya di hujat hujat gak penting hujatan yang penting doa-doa ya baik ini kita membuka lembara dulu apa Al-Hadar Al-Fatihah Al-Fatihah Arif Nabi Salah Ya Salah Eh kita mainkan terima kasih terima kasih Al-Fatihah 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 Selamat malam. Selamat malam. Sementara generasi sekarang tuh ingin jadi youtuber ketimbang menjadi kekasih Allah. Ada rasa takut disitu Buya? Nggak ada job, nggak dikenal, nggak punya follower. Itu gimana Buya? Menguatkan hati Buya sendiri gitu. Ini untuk teman-teman juga nih Buya. Waduh. Nggak Buya, ini dicuruh aja. Saya pernah dinasahatin orang, Dik doang, udah nggak saatnya lagi kamu main gitu-gituan. Sepakat. Saya pikir, saya nggak jalanin dua, Buya juga orang kedua yang bilang begitu. Takut nggak ada job kan gitu ya. Tapi itu, tolong dikuatkan lagi Buya. Saya mau nanya Bang Dik. Sebelum sosial media itu ada, yang jamin rezeki Bang Dik siapa? Allah. Sosial media ada, yang jamin Bang Dik siapa? Sudah diwakilin. Khawatir anak istrinya. Benar. Sekarang nggak nggak sih, yang jamin rezeki anak istri kita siapa? Allah. Nanti Bang Dik nggak ada, yang jamin mereka siapa? Allah. Sudah selesai. Jadi mainlah dengan keyakinan seperti itu, tidak mainlah dengan keyakinan seperti itu, sama aja jadinya. Tuh gitu. Jadi mau main sosial media, tidak main sosial media, nggak ada urusannya merzeki kalau bagi saya. Kecuali bagi seseorang yang punya logika parsial. Saya pernah ngobrol tentang itu, lalu ada seorang praktisi, dia bilang, oh nggak bisa Buya. Saya dipraktisi. Konsep hikam ini tidak benar. Nggak ngaji lagi dari situ. Padahal saya belum selesai ngomong. Kita punya sahabat di Maestik. Dia nggak masuk go, nggak masuk go food. Apa kalau grab itu? Grab food. Kalau Maxim ada lagi ya? Apalagi? Sopi ada lagi? Oh macam-macam lah itu ya. Nanti jadi iklan. Saya tanya, kok kamu masih bisa laku ya? Orang di sana 20 tahun usaha masih kaki lima. Dia cuma 3 tahun udah punya toko besar. Gede. Kata dia, saya online to Allah. Ampun sudah. Kita guru tarekat, guru ngaji, guru hikam. Dengar. Begitu saya kaget. Ini salah satu bentuk hikam. Dia setiap duha. Itu anggota dia gantian duha. Salat duha. Orang kalau doa-duha kan gini. Ya Allah, jika rejikiku di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Ditambahin Bang Dik. Ya Allah, jika rejikiku di langit, turunkan ke toko kami. Jika dari bumi, keluarkan ke toko kami. Ini serius. Ini doa lucu. Tapi bagi saya, ini serius. Detail. Itu orang kalau datang ke sana, makan makanan yang biasanya di luar, raganya 10 ribu. Di sana 50 ribu. Tapi orangnya enjoy makan. Makannya enjoy. Food court gitu. Di dalamnya ada batik. Luar biasa ya. Semoga Allah istikamahkan kita dan beliau dari jalan Allah. Yang punya go food, yang jualan lewat drive food. Gak laku-laku, malah tutup di depan tempat kita yang di depok sini. Rumah kita. Itu di depannya sudah tutup. Padahal dia punya akun lebih dari 5. Orang merasa kejebak beli di situ. Besok pakai akun A. Kok yang datang rasanya sama? Besok itu lagi A. Besok gak usah beli lagi. Di black sih langsung. Apa maksudnya? Yang jamin rejeki bukan sosial media. Bangdik udah pernah ke pesantren pelosok belum? Gak. Gak. Siapa yang jamin rejeki mereka? Kok masih banyak santrinya? Kenapa santrinya masih banyak itu kiai? Siapa yang kasih tahu? Di situ tambah yakinnya kita. Tidak ada majelis zikir, majelis ilmu orang sholat. Jamaah, orang zikir jamaah, sholawat jamaah, ngaji. Keculikan malaikat. Apa kata malaikat? Halubmu ilahajitikum. Jadi malaikat di tanah ini, di tangsel ini teriak. Yang di Banten semuanya. Hei malaikat yang di Banten. Yang di Jakarta, yang di Bogor. Hei disini ada wali Allah. Disini ada orang nyebut nama Allah. Disini ada orang yang nyebut nama Rasulullah SAW. Itu malaikat yang dari semua provinsi itu datang. Malaikat itu datang, santri datang. Jadi duluan santri, malaikat datang daripada santri manusia. Mekantum jangan salah. Guru-guru para awliya Allah itu. Santrinya gak hanya manusia. Jin juga ada. Hewan juga ada. Bahkan malaikat. Disitu saya faham. Rata-rata malaikat lebih mulia dari manusia. Tapi di atas rata-rata, ada wali-wali Allah. Tertentu lebih mulia dari banyakan malaikat. Malaikat kan tahu cuman zikir-zikir. Malaikat gak ngaji, Bang Dik. Malaikat kalau sudah diuji bab ilmu. Mereka menjawab seperti dulu mereka menjawab di hadapan Serina Adam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah ya Allah. Kami gak ngerti bab ini. Kecuali yang kau ajarkan. Yang kau ajarkan cuma subhanallah. Jadi malaikat itu, apa yang diajarkan itu yang dia tahu. Di luar yang gak diajarkan dia gak tahu. Menurut Bang Dik, lebih dekat ke Allah Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Lolos ngaji sama kita. Nabi Muhammad. Kalau ada orang bilang yang lebih dekat Jibril, berarti dia gak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi, saya tidak melarang sosial media. Tapi juga gak nyuruh. Sosial media itu kayak pisau. Kalau orang pintar masak, pisaunya jadi emang. Tapi kalau mau penyamun, pisaunya nyakitin orang. Nah, terserah milih pisaunya mau diapain. Ilmu itu juga sama. Ilmu itu pisau. Ilmu ini mau dikemanain. Mau dijadikan makanan kolbu atau mau dijadikan alat nyakitin kolbu. Itu bisa dua-duanya. Oke, khair. Ada satu lagi, Bu. Apalagi, tuh. Pertanyaan dari My name is Huda. Assalamualaikum, Bu. Bagaimana perbezaan kalam iblis yang didengar oleh Syekh Abdul Qadil Ajalani saat iblis mengaku Allah dengan kalam yang didengar oleh Nabi Allah Musa AS di Bukit Tursina. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Bang Huda, perbezaannya. Kalau orang Padang, bukan perbezaan. Perbezaan, benar ya? Bahasa Melayu begitu. Perbedaan antara kalam Allah yang didengar Syedina Musa dengan Syedina Abdul Qadil Ajalani, kejauhan. Gak usah Nabi Musa. Syekh Abdul Qadil Ajalani. Ini saya akan sampaikan juga kabar gembira sekarang. Janji. Semoga, bukan janji, niat-niat. Salah satu kitab yang diajarkan di sini nanti adalah kitab Syekh Abdul Qadil Ajalani, yaitu Al-Fathur Rabbani. Jadi setiap hari itu ngaji kitab para wali Allah. Tapi ada yang ngaji kitab syariahnya, fitihnya, akidahnya. Tapi dominan ngaji tasawufnya. Jika ada tujuh hari, maka empat harinya ngaji kitab tasawuf. Tiga harinya, satu akidah, satu fikih, satu lagi bab mu'amalat atau apa gitu ya. Dan pakarnya Alhamdulillah sudah ada semua. Salah satunya Fatur Rabbani. Fatur Rabbani ini pernah saya buka sekali di Lampung. Mesti ingat Pak Haji Ibrahim. Mesti ingat ya di tempat temannya Pak Ibrahim tetangga. Ya, nanti saya insya Allah kesana lagi kita buka lagi kitab itu. Ya, ke tempat Pak Haji nanti ya. Ini jauh-jauh di Lampung. Darat atau lewat udara? Pak Haji. Lewat darat, luar biasa. Semoga Allah berkahi perjalanannya dan dijaga. Ya, dengan rumungannya. Di kitab Fatur Rabbani, Imam Syekh Abdul Qadil Ajalani bertemu Allah dan mendengar kalam Allah yang hakiki persis seperti Nabi Musa itu lebih dari sekali. Cuma yang dikisahkan dalam manaqib kebanyakan supaya murid dan santri itu hati-hati kisah palsu syaitonnya. Jadi yang datang itu bukan Allah tapi syaitan. Orang yang tidak faham dikira kalau setiap kali ketemu Allah itu syaitan. Nah, itu belum qadiri dia. Ini saya kasih tahu ya. Salah setorikoh kita. Naqshbandiyah khadiri. Kullu khalidi naqshbandi wa kullu naqshbandiyah khadiri. Setiap orang yang bertorikoh naqshbandiyah khadiriya itu juga khadiriya. Lewat jalur siapa? Sidi Ahmad Sirhindi Al-Faruqi. Beliaulah yang dalam kitab Maktubat dulu saya belinya ke Buya Zulafi dulu beliau ini bosnya kitab sekarang udah pensiun kayaknya. Dulu saya beli kitab itu ke Buya Zulafi Maktubat Al-Imam Rabbani tiga jilid. Imam Rabbani ini ahli hadis mursyid tarekat di India keturunan Umar Al-Faruq. Sedina Umar. Sidi Ahmad Al-Faruqi sebelum jadi mursyid naqshbandiyah dia mursyid tarekat khistiyah suhrawardiyah dan khadiriya. Lalu nah ini unik ini Sidi Ahmad Sirhindi ini unik ini santri dicari oleh kiyainya. Biasanya kan santri cari kiyai. Jadi dia utus oleh guru oleh guru besar di Uzbek ada seorang guru besar mutus muridnya bernama Muhammad Baqibillah siapa nama guru yang diutus? Muhammad Baqibillah apa kata gurunya? Muridmu bukan di Uzbek muridmu di India sono gitu patuhnya orang ke guru dia gak nanya ntar anakku gimana guru? ntar istriku gimana guru? ntar kerjaanku gimana guru? ya antum kalau disuruh gitu sama gurunya pasti itu kan jawabnya bener gak? nanti kita buat nih pengajian disini pengajian zikir akbar zikir rutinan tiap minggu saya yakin gak semua orang hadir pasti ngomong aku lagi ada kerjaan sibuk ntar kalau ada waktu luang aja gimana mau jadi wali zikirannya kalau ada waktu luang tidak mau meluangkan waktu ini beda beda gak? meluangkan waktu dengan kalau ada waktu luang beda gak? dan saya husun-husun yang hadir malam ini semuanya meluangkan waktu apalagi yang jauh-jauh dari luar kota ya Masya Allah Barakallahu Fikum dan saya juga sama ini teman-teman ini antum masuk panitia saya Masya Allah terima kasih antum semua panitia baik panitia dari kampung sini PRW PRT teman-teman ribat teman-teman media mohon maaf biar antum ini clear aja Bang Diknya artis bukan? dia gak dikasih honor antum kalau ngundang aneh pasti mikirin honor kan? aneh gak mikirin? antum mikirin tanya Pak Haji bener gak Bang Dik? Bang Dik kalau di diundang orang ditanyain kan? dan saya luar biasa ya termasuk beliau gak mau ya kemarin nyanyi kita bayar gak Bang? orang lama setingki nyanyi gak dibayar maksudnya Pak ini pengajian bukan pengajian biasa Bro ini pengajian perjuangan ini pengajian perjuangan ini pengajian harokah ruhiyah pergerakan ruhani maka jangankan panitia jangankan antum saya pun sama kalau ada jadwal bentrok awal bulan saya cancel yang di luar disini yang saya duluin gitu maksudnya jadi teman-teman ayo sama-sama saling ya meluangkan waktu meluangkan waktu sepakat mau hujan mau apa kecolit kiamat aja ya tapi tenang kiamat belum terjadi kenapa Al-Masih Isha belum turun Sedinal Mahdi belum zahir dia mesti mastur Dajjalnya belum nongol secara terbuka dia sudah main ya ikan Allah isirkan semua ini dan waktunya sudah sangat dekat sekali konflik palestin kok lebih rame dari ukraina ya kan parahal konflik palestin sudah ada loh sebelum-sebelumnya dan ini lebih rame dan antum coba perhatikan semua negara arab sudah konflik kecuali cuma satu dua tiga negara dan ini sudah dekat sudah dekat ini memang menakutkan ini memang menakutkan dan negara paling besar paling santai dan ternyata paling lemah itu kita orang masuk dari mana negara kita bisa gak narkoba masuk dari mana teroris masuk dari mana tapi saya gak khawatir saya khawatir cuma satu pikiran-pikiran yang keliru masuk lewat handphone antum masuk ke kepala menjiwai di kolbu itu aja maka insyaallah semampunya nanti kami bersama dan kami kerja jamaah ya jadi mursyidnya tidak satu maka nanti talqin bukan saya lagi yang nalkin sesekali aja saya nanti talqin itu nanti Buya Aldomi Buya Asfi Buya Yunal nanti di daerah timur di daerah Sulawesi ada Buya Dr. Falah nanti untuk daerah Sulawesi Tenggara insyaallah dan kita hanya mengijazahkan orang mohon maaf yang santri ya jadi tapi kalau mimpin zikir boleh yang tidak santri tapi ijazah ke mursyidan yang keluar dari ribat cuma yang yang pernah nyantri kenapa karena saya juga mengambil salah satu tarikoh Sidi Ahmad bin Idris Ali Idrisi dan belajar sanat-sanat hadis yang bersambung ke beliau tidak ada mursyid dari mereka kecuali alim al-lamah kita ingin tabarruq disitu meskipun ilmu Allah itu luas juga ada dari selain orang alim al-lamah tapi pergerakan kita khas disitu dan kami tidak menolak ada mursyid yang tidak santri saya punya mursyid lima orang tidak santri lima orang dikit berbanyak tuh banyak dan dari mereka lah saya ngambil ilmunya Sidi Ahmad Taisyidi Syek Abdul Qadir Jilani bahwa bertemu Allahnya beliau beliau dengar kalam Allah persis seperti yang didapat Sedina Musa jadi benarlah sebuah riwayat walaupun riwayat ini tidak sampai terjatuh sahih tapi hakikatnya benar ulama ummat Nabi Muhammad kualitasnya bukan derjatnya kualitasnya hampir sama dengan Nabi-Nabi terdahulu Nabi Bani Israel maka antum jangan heran nanti pengalaman Nabi Musa ngomong sama Allah itu dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dan siapapun yang mengikuti manhaj beliau ya manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani dan itu makanan harian para masyaih para wali mereka sudah biasa ngobrol-ngobrol dengan Allah itu sudah biasa antum kan bayangin Tuhan itu kan menakutkan lebih menakutkan dari preman kan kalau bagi para kekasih Allah Allah itu kekasih kalau kita sama kekasih kita gimana pagi-pagi nongkrong ngopi gitu kan apa kata Allah hadis kudsi hadis sohari Bukhari ini hadis sohari aku teman ngobrol teman duduknya orang yang berzikir kepada aku menyebut namaku udah begitu belum sama Allah makanya julus duduk bersama Allah itu penting Allah itu tidak fisik juga bukan kolbu juga bukan cahaya seperti ini Allah itu bahkan lebih misterius daripada ruh kita yang sudah misterius lalu bagaimana caranya duduk bersama Allah itulah kalimatnya man zakarani orang yang larut dalam mengatku bangdik kalau pagi-pagi ngopi gak sama istri enggak gak seru hidupmu ngopi bangdik pagi-pagi ngobrol minum-minum ngopi apa ngeteh bareng-bareng gitu itu itu nambah itu makom jalsah makom orang yang emang sudah kenal dan syikh Abdul Qadir Jilani duduknya di situ maka antum melihat ya minimal ada tiga atau empat kisah disebutkan di Khatul Rabbani apa kata beliau nanti ketika seorang berkhawat berkhirbatinnya disebut nama Allah Allah akan mengenalkan dirinya wahyambaku ana rabbuka akulah Tuhan Allah ngomong dan dia cerita Allah berbicara kepadanya cuma saya mau tanya nih mantu Syihabdul Qadir sudah wafat 9 abad lalu tahun 500an kira-kira makom Syihabdul Qadir itu hanya untuk beliau atau setelah beliau ada orang yang menggantikannya atau gini deh pengalaman Syihabdul Qadir bertemu Allah bertemu rohani Rasulullah apakah hanya khusus untuk beliau atau juga bisa untuk Nabi Muhammad yang lain kenapa sesama umat Nabi Muhammad dan itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Al-Ghazali apa kata Imam Ghazali makom ini tidak hanya untuk para nabi dan wali-wali besar terdahulu tapi juga untuk siapapun yang mau mengikuti jalan ini kitab Al-Munkisminad silahkan dilihat silahkan dilihat tapi Imam Ghazali sampai ke makom itu berkat gurunya Abu Ali Al-Farmadi selevel Ghazali bermursyid ya emang sehebat apa kita kiainya ustadnya kok gak mau bermursyid Allah masolli ala syirna Muhammad ya gimana cukup satu aja beri satu hikmah doang iya luar biasa begitu semangat dengan satu hikmah tapi pemaparannya panjang tapi tidak melalahkan dan pemirsa ribat dan majelis yang ada di buaran ini saya ingin mengumumkan ada pemesanan buku kalau anda berminat ini adalah cara buya untuk tidak mengemis meminta-minta ini cara yang bijak beliau membuat buku teologi sufi nusantara dan kitab mutiara hikmah terjemahan kitab hikm ibnu atalia oleh abuya dokter arazi hasim ma hum ke nomor telepon 08552 8254 636 ya saya ulang lagi 0852 8254 6236 hubungi rifah nanti akan ada di youtube akan ada teksnya bu ya makasih banyak ya bu ya banyak pelajaran hari ini banyak menyentuh aspek-aspek kehidupan yang begitu nyata ya terima kasih Irwan ini saya udah nyatet jadwal alikam sampai bulan mai januari hari sabtu minggu malam minggu pertama 6 januari catet-catet jangan ada cara jangan terima job saya ada job rantai ini bu ya keseluruh santara saya bilang setiap malam minggu bulan pertama saya gak terima gak ya gak ya belajar dari gurunya sekali lagi al-bader madinah terima kasih banyak ya dokter terima kasih dokter masya Allah dokter nih ilmu padi gak kelihatan dokter ini ilmunya masya Allah katanya orang yang ahli kitab tuh pandai mengurai isi maknanya tapi tidak bisa melalukan hati istrinya salah baik teman-teman jangan terlalu tegang habis ini kita ada peresmian syukuran ya tapi ini tidak disiarkan secara langsung jadi inilah keuntungan kita kita akan makan-makan pulang jangan ada yang bangunin istri karena kalian ngaji tidak dikasih makan makan semuanya disini oke jangan ke orang susah alikum kok ke orang susah terima kasih banyak saling memaafkan dan saling mendoakan Buya mau doa dulu ini acara kan gak disiarkan Buya Buya mau berdoa dulu baik teman-teman semua insyaallah di buku itu di belakang wirid dan membaca kitab alikah itu wiridannya dua dimulai dengan syahadat tawassul itu sudah rutin lalu ada wirid asas wirid asas itu yang empat istighfar seratus ini dihitung satu disebut wirid asas wirid pokok lalu yang kedua salawat salawatnya ada dua salawat masyusia salawat nurzati jadi nanti setiap mau ngaji hikam kita baca itu kita baca apa wirid asas salawat masyusia salawat nurzati nanti yang edit buku siapa? antum ya jadi nanti itu di bagian belakang tulis satu lembaran tanpa terjemahan satu lembaran dua lembaran mulai dari kaihfiyat zikir syahadat haikal marif tawassul lalu haikal marif dengan tulisannya langsung aja tersebut subhanallah setifar seratus salawat allazim gitu ya la ilahillallah seratus ditulis semua salawat masyusia salawat nurzati lalu tutup dengan biasa doa kita yang umum lalu baru ditulis bagian berikutnya terjemahannya perkata seperti yang biasa atau itu ditulis di belakangnya juga boleh jadi lembaran khusus torikot ngaji hikam kira-kira gitu kenapa kita pilihkan tiga amalan itu wirid asas dengan sholat masyid dan nurzati karena al-fakir kami pribadi merasakan kelezatan ngaji hikam salah satunya berkat wirid asas itu yang sampai hari ini saya amalkan pagi sore ketinggalan saya koto ya jadikan wirid pagi sore bang dik istighfar seratus apalagi layulah seratus salawat seratus subhanallah bin sholat wirid asas satu sholat sholat 100 layulah 100 salawat seratus subhanallah bin sholat 100 100 ini disebut wirid asas yang diajarkan oleh rasulullah s.w. lalu diringkas oleh imam abul hasan ash-hazili ya siapa yang ash-hazili ini kakek gurunya ibnu atoylah pengarang kitab ini berkat zikir itu hikam ini berbinar bercahaya sampai hari ini maka kalau boleh saya sebut kenikmatan ngaji hikam hikam itu hikmah hikmah ini dia perlu wadah yang kuat untuk menerimanya dan itu wadahnya mesti dikuatkan dengan wirid ini lalu diharumkan dengan sholat 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 mahasisiyah nanti ada masa saya mensyarah mengurai sholat mahasisiyah live langsung ya langsung karena disitu ada asro-asro rahasia bahwa usul nyampe ke Allah itu gak semuanya pake wirid kanak-kanak dilempar sama guru kita langsung nyampe nah itu ada doanya disitu ada doanya di wirid di sholat masyiyah makanya itu jadi salah satu wirid wajib kita nanti kalau mau ngaji hikam ya jadi pembukaannya nanti apa jadi sampai saya datang misalnya atau siapa yang ajar nanti datang antum ulang-ulang itu misalnya udah diulang udah selesai belum datang lagi balik lagi ke istighfar ulang aja terus sampai kemudian datang maka ngaji cepat berkah dapat ma'rifat ngajinya agak telat berkah dapat riadah dan mujahadat sama-sama berkah insya insyaallah siap ya nanti dan siapapun yang ngaji jadi siapakah yang dapat ijazah daripada wirid itu siapapun yang ngaji hanya yang ngaji hanya yang ngaji enggak ngaji enggak dapat siapa yang ngaji malam ini antum ngaji dapat online gimana online dengan syarat dia ikutin live-nya karena beda ngaji langsung dengan ngaji enggak langsung hadirkan saja gurunya di depan walaupun lewat video maka teman-teman imalkan Allah mari kita berdoa kita kirimkan Al-Fatiha biasanya hanya dikirimkan untuk selain diri kita mari kita kirimkan Fatihah untuk Nur yang ada di dalam diri kita semoga bertambah terang semoga semua nondanya menutupinya Allah bukakan Allah singkapkan ila arwaah na wajsad bima sama Allah fi sirri al-Fatiha salam al-Fatiha selamat menikmati selamat menikmati bahwa diriku tubuhku nyawaku dagingku tulangku rambutku kulitku darahku semuanya dari nur enka nurullah nur Muhammad ikuti nurullah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha wahamudan ismila rambu al-min rambu al-min rambu al-min rambu al-min siradadil anta rambu al-min rambu al-min hayka alm'arif ahad hatullah rah 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 ha am Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Allah Berkah salam dan salawat Yang engkau ilhamkan ke dalam Kolbu kami Tentunya berpulang kembali Kepada sifat dan rahman rahimu Ya Allah Limpahkanlah kasih sayang Engkau itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dan dari kolbu beliau Dari ruh baginda Nabi Muhammad SAW Izinkan kasih sayang Engkau itu halir ke dalam Ruh kami, mengalir ke dalam Kolbu kami, mengalir Kedalam diri jiwa Tubuh kami, sehingga Tidak adalah dalam diri kami Kecuali nyata Ya Allah Nur engkau, Nurullah Nur Muhammad SAW Sehingga Dengan begitu Ya Allah Kami lama-lama Kami lama-lama Pelan-pelan Bersifat dengan Sifat Nabi Muhammad SAW Beruswah Menirukan Sifat Nabi Muhammad SAW Bernurkan Bernurkan Nur Nabi Muhammad SAW Berzikirkan Menompang dengan Zikir Nabi Muhammad SAW Allahumma Ya Allah Tidak adalah amalan kami ini Zikir kami ini Solat kami ini Kecuali anugerah engkau jua Ya Allah Maafkan kami selama ini Yang masih meminta upah Atas amalan yang engkau berikan jua Untuk kami Ya Allah Allahumma inna natubu ilayka Min taubatina Wa nastaufirka Ya Allah Min istighfarina Ya Allah ampunkan kami Karena kami tidak sungguh-sungguh Dalam minta ampun Terimalah taubat kami Karena kami tidak sungguh-sungguh Dalam bertaubat Allahumma ya tawab Ija'alna minat tawabin Wa amitnya ya Rabbana Wa nahnu maqbulatun indaka Ya Allah Terimalah taubat kami Ya Allah Dan jadikan taubat itu Ya Allah Adalah akhir dari kami bermaksiat Dan awal kami taat Dan selama-lamanya kami jadi taat Kepada engkau Ya Allah Allahumma ya Allah Ibrahim Nabi Tarkil Ma'asi Ya Allah Limpahkan sisa yang engkau Sehingga kami dengan kaki sisa yang engkau Menjauhkan maqsiat Sehingga kami dengan nur kasih sayang kau Nur Nabi Muhammad SAW Kami tidak menikmati lagi kemaksiatan itu Allahumma ya Allah Binurika farzukna Lazzatal iman Wal ihsan Wal islam Ya Allah Dengan nur engkau itu Ya Allah Izinkan kami menikmati Ni'matnya berislam Ni'matnya beriman Ni'matnya berihsan Izinkan kami dengan nur engkau itu Ya Allah Kami menikmati munhajat dalam sholat kami Munhajat di dalam zikir kami Allahumma ya Allah Tiada lah zikir kami itu Kecuali itu adalah gerak juga daripada engkau Allahumma ya sattar Ya sattar Ya sattarul awrat Ya sattarul uyu Ya Allah Pada hakikatnya kami ni banyak aib Ya Allah Banyak maqsiat Ya Allah Kami ni banyak dosa Ya Allah Jika engkau bukakan aib dalam kolmu kami Aib mata kami Aib telinga kami Aib lisan kami Kami tentu sangat malu Ya Allah Tapi betapa kami tidak sungguh-sungguh malu Kami malu hanya diketahui oleh makhlukmu Kami malu aib kami diketahui makhlukmu Tapi kami tidak malu Ya Allah Aib kami engkau ketahui Padahal engkau tidak pernah tidak tahu terhadap aib kami Engkau selalu tahu aib-aib kami Kami tidur pun engkau tahu kelemahan kami Kami tutupi pun engkau maha tahu maha menembus semua aurat-aurat dan dosa kami Faya Rabbana Tahu anak kami, murid kami, kawan kami punya aib yang besar Tapi Ya Allah Betapa bodohnya diri ini Kami tidak memarahi diri kami sendiri Ketika kami tahu kami punya aib Dan betapa rahman dan rahimnya engkau Ya Allah Engkau selalu tahu aib kami Ya Allah Engkau selalu tahu pengkhianatan kami Ya Allah Engkau selalu tahu sekadur hakkan kami Ya Allah Tapi engkau maha sabar Engkau maha pemurah Masih memberikan kami ni'mat Masih memberikan kami rezeki Masih memberikan kami sempatan untuk kembali Maka Ya Allah Milik engkau lah semua pujian Semua pujian yang ada pada diri kami adalah milik engkau Ya Allah Semua ketercelaan yang ada pada diri kami adalah milik kami Ya Allah Fa'afu anna ya'afu Fa'akrimna ya kareem Bir rahmatika ya rahman ya rahim Subhana rabbika rabbil azati ya masifun Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alameen Istajib da'awatina bisirr al-fatihah Sama-sama Ya'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sara'atul mustaquim Sera'atul ladhin Ghoir al-mawdubi alayhim Waladhalin Amin 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 Ya Allah Ikuti Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Amin ya Rabb Istajib da'awatina bisirri Al-Fatiha Wa misiri Sayyidina al-Fatiha Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi salam Subhanahu alaikum Al-Fatiha Al-Fatiha Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.